Berikutnya saudara konser di alun-alun kota Bangkalan Jawa Timur seketika berubah riu setelah puluhan penonton kecopetan ponsel. Mereka pun berbondong-bondong mendatangi Mapolres Bangkalan untuk melapor. Awalnya, penonton bersuka cita menyaksikan band kesayangannya Gilga Sahid tampil di alun-alun kota Bangkalan. Gegap gempita dan sorak-sorai mengiringi alunan musik. Namun, suasana mendadak berubah riu saat warga menangkap salah satu terduga pencopet. Pelaku yang sempat menjadi bulan-bulanan masa diamankan ke Mapolres Bangkalan. Konser belum juga usai, tetapi puluhan penonton berdatangan ke Mapolres Bangkalan. Sekitar 70 orang kehilangan ponsel. Bahkan jumlah korban terus berdatangan hingga dini hari. Salah seorang penonton yang menjadi korban menyatakan, baru sadar ponselnya juga hilang setelah ada penonton lain berteriak kecopetan. Mereka menduga, pelaku berjumlah banyak. Ada konser musik, terus ada di tengah itu ada grok bola, kericuhan, jasa musim itu, namuda. Terus tiba-tiba itu ada orang gandengan lingkaran itu. Terus langsung dekat ke teman saya itu. Pas terus, tiba-tiba itu HP-nya itu langsung hilang, seketika bersamaan. Ada berapa HP yang hilang? Empat total. Teman-teman, empat. Sama teman-teman yang lainnya ini? Yang lainnya itu kurang lebih ada 130 HP yang masuk ke sini. Yang masuk ke ponsel 30-an. Yang sudah laporan ini? Yang hilang banyak, kurang lebih 100 HP. Besok juga bisa, rusak juga bisa. Polisi meminta para korban membawa dus ponsel mereka yang dicopet sebagai bukti untuk penyelidikan.